Intro 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 Hi, welcome to Holy Grail Program dari diehardadidasfan.id Nama saya Imran IG Imran Sekarang di depan kita ada produk yang sangat limited edition yang akan kita bahas bahwa para kolektor adidas biasanya sangat mengejar sepatu ini This is part of the Star Wars Collapse with Adidas dan kalau misalkan dilihat siluetnya adalah Micro Pacers yang kita akan bahas hari ini. Material yang kita lihat banyak konsep-konsep yang sangat ajaib biasanya Micro Pacers itu salah satu platform adidas yang membahas dan menjadikan produk dimana itu kolaborasi. Itu biar bisa aja dari kolaborasi sama brand kayak Star Wars dan yang lain-lain. Oke, materialnya kalau misalkan kita lihat ini hologram leather yang diimbos Udah gitu juga ada printed-printed di sekeliling sepatunya dan di bagian color scheme-nya midsole dan daerah sole sendiri itu sangat beda sama yang originalnya. Kalau misalkan kita lihat banyak scene-scene dari Star Wars seperti pas lagi di toe area sini itu scene dari Star Wars original mereka pas lagi di Millennium Falcon gambarnya. Ada juga printed gambar Master Yoda di dalam sepatunya. Dan you can see ada perang pas lagi di apa namanya Endor kalau nggak salah. Dan ada scene juga seperti pas lagi Princess Leia dengan siapa namanya salah satu karakter dari Star Wars. Yang paling keren menurut saya adalah pas perang antara or berantem antara Obi-Wan Kenobi dan Dark Vader. itu adalah salah satu scene-scene Star Wars yang sangat dikenang buat para-para Star Wars collectors. buat di uppernya Micro pressure sangat dikenal mempunyai lace cover di sebelah kanan itu ada apa namanya tempat penarauan barang dan didetalkan di 1 per 1 977. Kenapa dibikin 1 977? Karena Star Wars pertama kali dirilis di 1977 dan ini di seluruh dunia cuma 1 977 pair. Dari tahap itu juga ada yang detail sangat keren Stormtrooper di dalam cover itu jadi it's a hidden apa namanya gimmick yang Adidas sama Star Wars melakukan. Di sebelah kirinya Micro pacer terkenal mempunyai Time pacer namanya. dimana yang ada komputer ini mempunyai teknologi di 1984 bisa menghitung steps heart rate stopwatch jam dan kilometer jadi setiap kita berjalan itu mempunyai perhitungan. Nah kerennya daripada yang lain-lain adalah biasanya button on and off or on and mode didesain sangat berbeda which is satu ada logo Star Wars nya and then against evil versus good evil dengan warna merah good dengan warna biru. So itu di bagian upper di bagian belakang kalau misalkan bisa dilihat sekali lagi tema merah dan biru good versus evil tertunjuk di belakang di hill counter area dimana yang ada ada logo trifoil nya dengan warna biru di sebelah kanan yang di sebelah kiri itu warna merah di color scheme midsole kita lihat di sebelah kiri oh sorry midsole nya kalau kita lihat terbuat dari eva material jadi comfort level nya very medium dan color scheme nya kayak micropacers jaman dulu which is biru merah dan ada biru nya juga di era dulu ini ada teknologi dimana micropacers yang dulu bisa diganti cushioning method nya tapi buat yang sekarang udah disamakan semua kalau misalkan kita lihat juga di sole di sole sepatu nya it's very detail ada chrome tulisan Star Wars kalau misalkan bisa dilihat di sebelah sini ini and then warna biru di sebelah kiri dan warna merah di sebelah kanan another hidden detail mengenai sepatu ini yang menurut saya sangat keren dan everybody have to know as we educate here di Die Hard Adidas Fan Holy Grail adalah detail seperti ini ada gambar dimana yang ada poster pertamanya Star Wars di sebelah sini Star Wars tapi dengan ada warnanya merah yang di sebelah kiri ini warnanya biru gambarnya sama tapi detailnya beda sepatu ini kalau misalkan dilihat ini memakai velcro nggak seperti sepatu biasa yang pakai tali biasa aja ini sekali lagi punya tongue yang menutupi cover lace area another hidden detail yang menurut saya juga kenapa saya bilang Adidas sangat keren berkolaborasi with Star Wars adalah lace tipnya kalau misalkan bisa dilihat sorry saya tunjukin begini ini yang warnanya biru dan ini yang warnanya merah kalau misalkan di film Star Wars banyak orang kenal dan tahu bahwa lightsaber berwarna merah berwarna biru dan hijau itu direpresentasikan di lace tip ini dengan tulisan Star Wars which is very cool buat insole kita ya insole sepatunya ada emboss logo Star Wars di dalamnya where your heel gonna touch the shoe dan lebih kerennya lagi material dalamnya adalah suede dengan emboss juga tulisan Star Wars logo jaman dahulu sekali lagi kami ingin memberitahu ini episode pertama kita dari Holy Grail ini kita juga lakukan apa namanya pembahasan ini untuk merepresentasikan dan the Star Wars day that is going to come the 4th of May so may the 4th be with you so that's just our first episode don't forget to subscribe comment like share follow us on Instagram dan kalau misalkan bisa comment let us know what you think of this new program dan sepatu apa yang kira-kira lebih seru untuk dibahas lagi ke depannya so comment jangan lupa and subscribe with us terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati